Warta Kepri, Ko, Aidi, Batam, dalam rangka mendukung pengendalian inflasi di Provinsi Kepulauan Riau, Kepri, Ban Indonesia Kepri bersinergi dengan Batam Turism Politeknik, BTP, menyelenggarakan rangkaian kegiatan untuk mengkampanyekan konsumsi cabai kering di masyarakat. Rangkaian kegiatan terdiri dari lomba memasak, masakan tradisional Indonesia tanpa menggunakan cabai segar, dilanjutkan pemecahan rekor muri, sajian sambal bilis terbanyak menggunakan cabai kering, serta ketiga talk show, optimalisasi konsumsi cabai kering untuk mendukung pengendalian inflasi pangan, dan demo masak bersama pakar gastronomi, Chef William Wongso. Ketiga kegiatan dimaksud bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat bahwa untuk menghasilkan masakan pedas, tidak harus selalu menggunakan cabai segar. Bertempat di Ruang Praktikum Kampus BTP, Lomba Memasak, Masakan Tradisional Indonesia Tanpa Menggunakan Cabai Segar, diselenggarakan pada hari Jumat, 21 Juli 2023. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam, Ardi Winata, membuka lomba memasak yang terbagi dalam 8-8 kategori tersebut, yaitu masakan berbahan dasar daging sapi, daging ayam, ikan patin, kerang, olahan ikan laut tesagu, olahan protein nabati, nasi goreng bumbu dasar merah, dan aneka sambal. Kampanye konsumsi cabai kering dilanjutkan pada hari Sabtu, 22 Juli 2023 melalui pemecahan rekor muri, sajian sambal bilis terbanyak menggunakan cabai kering. Kegiatan dibuka oleh Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kepri, Dewi Kumalasari Ansar. Di bawah arahan Chef William Wongso, tercatat sejumlah 1.409 porsi sambal bilis berhasil diproduksi oleh mahasiswa dan masyarakat sekitar kampus BTP. Sambal olahan dari Tim Pamungkas yang terdiri dari Dewi Kumalasari, Adi Doyo Prakoso, Deputi Kepala BI Kepri, Asman Abnur, Ketua Badan Pembina Yayasan Fitka, dan Chef William Wongso menjadi penggenap 1.409 porsi sambal bilis yang disajikan kepada masyarakat sekitar kampus BTP. Halo Mbak, Pak, untuk rekor muri hari ini bagaimana Pak? Ya, jadi kegiatan hari ini merupakan salah satu bentuk program dari yang tadi saya sampaikan, salah satu program pengendalian inovasi. Termasuk satu dari tujuh program GMPIP, yaitu koordinasi dan komunikasi. Salah satu aktivitas sana adalah mengkampanyekan, mengkampanyekan produk-produk olahan, termasuk produk-produk diversifikasi. Dan malah ini ada yang capek. Tujuannya apa? Tujuannya adalah terkait pengendalian inovasi. Berapa banyak, Pak? Berapa pek? Berapa pek toko pencantre karmur ini berapa banyak, Pak? 409. Bahan bakunya yang digunakan berapa banyak, Pak? Ekan terinya berapa kuintal atau berapa? Waduh, kalau itu... Mungkin ada teknis ya, Pak? Teman-teman dulu yang tahu berapa kuintal. Terinya berapa? Terinya berapa? Cabe-cabe-cabe-cabe gitu. Mungkin nanti teman-teman... Oh, ini teman-teman dari BTB nih yang... Untuk peserta, Pak, yang dilibatkan dalam pemecahan rekor muri ini berapa banyak, Pak? Hari ini keterlibatan ada 180 panisian dari masyarakat Tiban, kemudian dari mahasiswa, dan beberapa kecamatan. Jadi semua kecamatan kami mendat. Bahan bakunya yang digunakan berapa, Pak? Bahan baku untuk cabe kering kita menggunakan hampir 200 kg, kemudian ikan teri kita menggunakan 100 kg, kemudian bawang merah, bawang putih, dan lain sebagainya. Itu hampir di 200 kg juga, gitu. Bahannya yang paling biasa adalah kita menggunakan ikan teri dari Tanjung Pina. Ya, dari Tanjung Pina. Karena itu ada ikan teri terbaik di Indonesia, jadi kita follow up ikan teri terbaik untuk hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.